Izin Tuhan Guru, nama saya Maji Rawan, saya perwakilan dari Cahaya Ati Brato Masya Allah Saya baru saja lima bulan menikah Barakallahu lakuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair Sekarang ini lagi halimun ceritanya So sweet Jadi Tuhan Guru, pertanyaannya Bagaimana istiqomah biar mesra sampai tua gitu Karena kemarin makan bakso, suap-suapan sama istri Terus ada bapak-bapak sama ibu-ibu Bu, suapin juga lah, enggak lah kami udah tua Apa tipsnya biar kita istiqomah sampai tua Kita bisa selalu masalah Tuhan Guru Itu aja, terima kasih sama Maji Rawan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan bapak-ibu semuanya istiqomah mesra sampai mati Amin Yang pertama Pasangan itu Adalah kiriman dari Allah subhanahu wa ta'ala Ada orang dikasih raja Pena Tiga orang dikasih pena Kata orang yang pertama Aduh Masa raja cuma ngasih pena Kalau tahu kasih pena Enggak datang aku tadi Kata yang kedua Syukurlah dapat pena daripada enggak dapat apa-apa Bisa aku pakai menulis Kata orang yang ketiga yang kulihat bukan penanya Tapi yang kulihat adalah siapa yang memberikannya Jadi kalau kita lihat yang memberikan itu adalah Allah Maka Itu akan membangkitkan rasa sayang kita Karena itu adalah kiriman dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi Pak Ustaz yang di rumah saya ini kiriman juga macam malaikal maut Kiriman Allah subhanahu wa ta'ala Itu kiriman Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita memandang nikmat itu bukan pada nikmatnya Tapi pada siapa yang memberikannya Tidak ada yang lebih besar, lebih mulia, lebih terpuji Dari Allah Kenapa itu yang dikirimkannya ke saya Pak Ustaz? Karena itulah yang bisa menyeimbangi iman Bapak Iman Bapak setengah, lima puluh persen Iman Ibu juga setengah Dia sudah menyempurnakan setengah iman Yang kedua Beda cara berpikir laki-laki dengan perempuan Laki-laki itu berpikir apa yang saya berikan Perempuan itu berpikir apa yang kau ucapkan Jadi apapun yang Bapak beri Kalau Bapak diam Dia macam tak ada barang Tapi kalau Bapak ucapkan Nah itu sesuatu yang luar biasa Itulah yang disampaikan Nabi Makanya Nabi memilih kata Dipilihnya kata yang paling tepat untuk memanggil Aisyah Apa kata dia? Ya Humairah Karena perempuan selalu mengingat kata Apa yang Bapak ucapkan Itu yang diingatnya sampai mati Nah maka balik dari sini Bapak panggillah dia Ya Humairah Humairah artinya Orang yang kena panas kulitnya putih kemerahan Nanti balik dari sini panggillah Ya Humairah Mana makan siang abang Tapi dia tak putih Pak Ustaz Nggak apa-apa Jangan sepelekan perbuatan baik Walaupun kecil kata Nabi Sekecil-kecil perbuatan baik Menyenangkan hati orang Menyenangkan hati orang Dengan kata-kata Itu sudah luar biasa Ya Humairah Yang terlalu jujur Panggil pula istri Ya Hajar Aswat Yang ketiga Anggap ini hari terakhir Bapak Ini hari terakhir aku hidup Maka aku bercakap Mesti lembut Maka aku mesti baik Supaya yang kutinggalkan adalah Kenangan baik Kenapa laki-laki Tidak memberikan yang terbaik Karena dia anggap Anggap masih lama lagi panjang umur Gitu juga dengan perempuan Ibu anggap ini hari yang terakhir Bang nampaknya ini hari terakhir Abang nih Salah itu Bukan hari terakhir dia Hari terakhir kita Jangan dibalik ceramah nih Dibalik ke rumah Kata Ustaz Bang ini hari terakhir Abang Jadi semua kasih lah kemarin STNKB PKB itu Bukan gitu maksudnya Maksudnya kita ya Jadi saya merasa Ini adalah hari terakhir saya Pertama Ini kiriman Allah Ini hadiah terbaik dari Allah Yang kedua Pilihan kata Yang ketiga adalah Bahwa kita meyakini Ini hari yang terakhir Yang keempat Khairukum khairukum li ahli Orang yang paling baik Di antara kamu adalah Orang yang paling baik Kepada istri Kemarin Bapak Masuk ke Raudah Masuk ke Raudah Masuk ke Raudah Masuk ke Raudah Tiang yang pertama Sebelah kiri Yang dinding kamar Nabi itu Ada tulisan Ustuwanatu Sarir Sarir tempat tidur Dibentanglah tempat tidur Di bawah tiang itu Tempat tidur Nabi itu Pelepah kurma yang dianyem Pelepah kurma disusun Dianyem pakai daunnya di atas Lembut Tidurlah Nabi disitu Waktu Nabi berbangun Bebekas di pundaknya Datang Umar bin Hotob Kami ganti dengan kasur Ya Rasulullah Tak layak aku pakai itu Kata Nabi Nabi Bersandar disitu Jadi dinding Dinding kamar itu Sekaligus dinding masjid Dinding kamar itu Dinding masjid Nabi mengulurkan Kepalanya Supaya disisir oleh Aisyah Kenapa Nabi Tak keluar dari Masjid Nabawi Karena kalau Nabi Keluar dari Masjid Nabawi Ke kamar Batal e-tikapnya Salah satu yang Batal e-tikapkan Adalah keluar Masjid Oh kalau begitu kan Nabi bisa di dalam Dia panggil Ya Humairah Wahyu Humairah Kasih aku sisir Kan bisa Dia ambil sisir-sisir Kenapa Nabi Mesti menyulurkan Kepalanya Nabi ingin Kepalanya disisir Aisyah Jadi balik dari sini Bapak kasihlah sisir Dia disisir ribu itu Lengkap sama Hairdryernya sekalian Jadi Nabi S.A.W. itu Kata-katanya Perbuatannya Pujiannya Luar biasa Hal yang kecil-kecil Yang remeh-temeh Yang sepilih-sepilih Menurut laki-laki Itu sesuatu yang besar Luar biasa Bagi perempuan Betul Ibu Betul Kata mereka Pak Kita doakan Pengantian baru Pengantian yang lama Mudah-mudahan Diberikan Allah Keluarga sakinah Mawadah Warahmat Amin Demikian Cahaya hati Allah Alam Alam Terima kasih.